hai oke jadi langkah pertama kalian itu buka aplikasi Lightroom kalian terus kalian pilih foto mana yang akan kalian edit dengan tun coffee lati tun guys jadi sini aku lagi milih-milih jadi aku mau edit foto pacar aku dengan tun coffee lati jadi file foto pacar aku tuh ada di file WhatsApp image dan aku memilih beberapa foto dari foto pacar aku yang bakal nanti aku edit nah jadi ini baru tiga foto dan lagi satu kayaknya oke jadi udah segitu aja terus kita tambahkan supaya dia masuk ke galerinya si Lightroom ini nah jadi ini proses penambahan di galerinya Lightroom dan nanti akan diberitahukan apakah sudah di berhasil diimpor apa belum nah itu empat foto berhasil diimpor oke sekarang kita ngedit nah jadi untuk pencahayaannya sendiri kita pilih itu min 20 atau bisa di sekitar sekitar min 20 guys jadi mau min berapa kayak gitu terserah kalian Oke lanjut ya Oke lanjut terus kontrasnya kita pilih itu min 50 guys atau bisa kurang atau lebih sedikit atau pasti ya terus haletnya kontrasnya kita min 100 terus bayangannya itu plus 100 bayangan plus 100 terus rona putihnya itu kita min 100 hitamnya itu min 50 min 50 guys nah mantap jiwa min 50 Oke jika sudah terus kita langsung ke temperatur nah temperatur nah temperatur ini 40 jadi kita pilih 40 atau bisa kurang bisa lebih gitu ya terus eh coreknya 12 oke bisa lebih bisa kurang sedikit lah sama angka 12 terus eh ya kita sebelas aja kejenuhan min 30 guys oke lebih oke 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 ya pas dan kita beranjak ke campuran warna nah untuk merahnya kejenuhannya itu 10 guys itu ronanya itu 10 guys 10 ronanya 10 itu bisa kurang bisa lebih tergantung dari pas atau mati tangan kalian terus eh dari beteks ya karena kayak gitu harus bisa pas bisa lebih bisa kurang nah nah jadi segitu aja terus kejenuhannya itu juga 10 nah udah terus orange nya itu 22 oke dua guys yang apa-apa tiga terus min 20 dan nanti itu 10 luminisnya 10 lanjut kita ke kuning guys nah di kuning itu min 100 dan min 100 dan nol lanjut kita lanjut ke ijo guys ijo nya juga sama min 100 terus min 100 kemudian nol terus kita lanjut ke warna aqua aqua nya min 100 min 100 nol dan lanjut kita ke pindah ke warna biru nah biru ini min 100 min 100 dan nol juga dan kita ke warna ungu nol kemudian min 100 dan nol terus tekan selesai dan sekarang kita pindah ke yang bagian bawahnya itu untuk tekstur kita nol nol kemudian ke jernihannya itu 70 jadi kita naikkan ke 70 70 guys 70 guys oke 70 oke pas oke kurang hahaha apa-apa terus efek kabutnya kita naikin ke 50 ya nggak apa-apa deh ya oke 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 semoga pas oke pas terus Fikmen nya kita kurangin min 16 jadi kayak ada efek-efek hitam-hitamnya gitu min 16 dan titik tengahnya kita jadiin titik tengahnya kita jadiin 10 10 guys lewat ya udah sebelah saja dan kita ke bawah terus kita cari eh bukan ke bawah deh kita ke yang selanjutnya menajemkan itu 30 kita naikkan 30 terus untuk detailnya kita jadiin 25 oke pas terus pengurangan noise nya 30 kita naikkan 30 guys 30 30 30 30 30 30 30 oke terus detailnya kita naikin 60 jadiin 60 nah kemudian pengurangan noise nya kita naikin jadi 20 oke 20 20 nah terus detailnya kita jadiin 60 udah kelihatkan itu jadi coffee latte guys keren banget terus kalau udah ya udah jadi dan ini adalah before dan afternya before after after terus kalau mau nyimpannya itu eh kok berbagi foto bukan guys untuk nyimpannya tuh tanda tiga terus bisa simpan ke perangkat nah kalau mau disalin aja salin pengaturan aja jadi ini bisa disalin pengaturan tonenya nah kita aplikasiin juga di foto beberapa foto yang lain contoh ini aku pilih foto pacar aku yang lain ya guys terus tekan titik tiga di sebelah kanan atas loading oke terus kita tempelkan pengaturan eh kok disalin tempelkan pengaturan tadam jadilah coffee latte tone keren banget guys jadi mudah banget kan bagi kalian yang pengen ada ton tonenya gitu di instagram kalian kalian bisa ikuti ini salah satu tone tergabas yaitu Kapil Latitun selamat mencoba